Zat dan wujudnya A. Pengertian Zat Zat adalah sesuatu yang mempunyai masa dan menempati ruang. Ada tiga macam zat. Satu, zat padat, contoh batu, kayu, dan besi. Dua, zat cair, contoh air, minyak, dan alkohol. Tiga, zat gas, contoh udara, helium, dan hidrogen. B. Masa jenis A. Masa jenis Zat Masa jenis Zat adalah masa Zat persatuan volumenya, dengan rumus Rho sama dengan M per V. Dengan keterangan, Rho adalah masa jenis Zat dalam satuan kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. M adalah masa dalam satuan kilogram atau gram, dan V adalah volume dalam satuan meter kubik atau sentimeter kubik. B. Masa jenis relatif Masa jenis relatif adalah perbandingan masa suatu Zat dengan masa jenis air. Rho relatif sama dengan Rho benda per Rho air. C. Masa jenis campuran Masa jenis campuran adalah perbandingan dari jumlah masa beberapa Zat dengan jumlah volumenya. Rho campuran sama dengan M1 ditambah M2 dan ditambah M3 per V1 ditambah V2 ditambah V3. M1, M2, dan M3 adalah masa benda 1, benda 2, dan benda 3. V1, V2, dan V3 adalah volume benda 1, benda 2, dan benda 3. Berikut adalah tabel masa jenis beberapa Zat dengan standar SI, MKS, dan CGS. C. Wujud Zat dan perubahannya A. Wujud Zat Wujud Zat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu 1. Zat padat Zat padat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut Bentuk dan volumenya tetap Susunan partikel-partikelnya sangat teratur dengan jarak yang sangat rapat atau saling berdekatan Gaya tarik-menarik antar partikelnya sangat kuat Gerak partikel-partikelnya sangat terbatas 2. Zat cair Zat cair mempunyai ciri-ciri sebagai berikut Bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, tetapi volumenya tetap Susunan partikel-partikelnya kurang teratur dengan jarak yang renggang Gaya tarik-menarik antar partikelnya lemah Gerak partikel-partikelnya lebih bebas, tetapi sulit meninggalkan ikatannya 3. Zat gas Zat gas mempunyai ciri-ciri sebagai berikut Bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan bentuk dan volume wadahnya Susunan partikel-partikelnya tidak teratur atau acak dengan jarak yang sangat renggang Gaya tarik-menarik antar partikelnya sangat lemah Gerak partikel-partikelnya sangat bebas dan mudah terlepas dari ikatannya B. Perubahan wujud zat 1. Perubahan fisika Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat lain jenis baru 2. Perubahan kimia Perubahan kimia adalah perubahan zat yang disertai dengan terbentuknya zat baru Contoh, pembakaran kertas akan menghasilkan nyala api, asap, dan abu D. Gaya tarik pada zat A. Gaya kohesi Gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis Contoh, gaya tarik-menarik antar partikel air B. Gaya adesi Gaya adesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis Contoh, gaya tarik-menarik antar partikel air dengan dinding tabung kaca Berdasarkan kedua gaya di atas, zat-zat yang dicampurkan akan membentuk beberapa kemungkinan sebagai berikut 1. Kapilaritas Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair dalam pipa kapiler Atau pipa sempit Contoh, naiknya minyak tanah melalui sumbu kompor 2. Tegangan permukaan Tegangan permukaan zat cair adalah kencenderungan permukaan zat cair untuk meregang Sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu selaput tipis yang elastis sebagai akibat kohesi antara partikel-partikel zat cair Contoh, mengapungnya silet di atas air 3. Meniskus Meniskus adalah kelengkungan permukaan zat cair di dalam tabung atau bejana Terima kasih telah menonton